Kita masuk ke TPS atau tempat penimbunan sementara. Tadi kan kita diskusi ada kawasan Pabean ya. Ada kawasan Pabean, ada daerah, pertama daerah Pabean dulu Indonesia, dan ZTE dan Andas Kontinen. Kemudian di dalam daerah Pabean ada namanya kawasan Pabean. Di kawasan Pabean itu kan suatu kawasan di pelabuhan atau di bandara yang digunakan untuk pemasukan atau pengeluaran barang atau penimbunan barang yang berasal dari luar daerah Pabean atau mau diekspor atau luar daerah Pabean. Di kawasan Pabean itu biasanya nanti ada lagi namanya TPS. Di dalamnya itu ada namanya TPS atau tempat penimbunan sementara. Karena kawasan misalnya kan kayak Tanjung Priuk. Kawasan Pabean itu kan Tanjung Priuk itu, pelabuhan Tanjung Priuk itu kawasan Pabean. Tapi di dalam Tanjung Priuk itu ada TPS-TPS. Itu ada tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara itu banyak, beda-beda ya. Jadi ada TPS yang bentuknya seperti lapangan. Apabila memang barang-barang yang ditimbunnya atau yang mau diekspornya itu, itu bentuknya kontainer. Maka ditimbunnya kan di lapangan. Nama TPS-nya TPS itu bentuknya seperti lapangan. Kalau Anda lihat mungkin di Tanjung Priuk itu ada namanya, seperti di gambar nih ya, ada Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Pojak. Itu TPS juga. Tapi TPS-nya bentuknya lapangan. Karena barang-barang ditimbunnya itu bentuknya kontainer. Tapi TPS juga ada bentuknya juga yang modelnya kayak bangunan. Atau kalau teman-teman yang udah lama berkegiatan di ekspor-impor, dia tahu namanya hanggar. Barangnya di mana? Di hanggar. Hanggar itu bangunan besar gitu ya, kayak pergudang kayak warehouse itu, untuk menimbun barang-barang yang biasanya kirimannya bentuknya LCL. LCL itu apa? Less Container Load ya. LCL itu barangnya curah. Barangnya bukan di kontainer gitu. Jadi satu kontainer mungkin dia tadinya dikonsolidasi dengan orang lain. Setelah sampai ke pelabuhan, maka akan di stripping lagi kan? Nah simpennya itu biasanya di hanggar atau di warehouse. Nah itu juga TPS juga. Jadi di pelabuhan itu biasanya ada TPS yang bentuknya lapangan, ada yang bentuknya bangunan, untuk barang-barang yang LCL. Atau ada juga barang-barang impor atau ekspor yang bentuknya curah. Jadi nanti dia waktu dari luar negerinya ke Indonesia-nya itu, dari luar daerah pabian ke daerah pabian itu, dibawahnya curah di dalam kapal. Misalnya apa? Minyak, misalnya gitu, oli, misalnya. Atau minyak CPO, misalnya kan curah tuh. Jadi di dalam kontainer juga tidak dalam SL kan? Tidak dalam langsung dimasukin ke kapal gitu. Atau juga misalnya kayak gandum misalnya ada juga kayak gitu kan? Jadi tempat penimbunannya seperti apa? Nah kalau barang-barang seperti itu, tempat penimbunannya sesuai sama bentuk barangnya. Kalau Anda lihat gambar paling kanan ini ya. Gambar paling kanan ini punyanya Pertamina ini. Ini apabila Pertamina melakukan kegiatan impor ekspor minyak atau oli, maka ditimbunnya di sini nih, di tempat-tempat ini. Nah ini namanya juga TPS. Jadi TPS-nya kan tidak hanya berbentuk lapangan, tidak hanya berbentuk bangunan, tapi juga bisa berbentuk-bentuk lain, tergantung dari barang yang akan ditimbunnya. Jadi TPS bisa berbagai bentuk, tidak harus lapangan gitu ya. Itu untuk TPS. Jadi tadi kita ingatin kembali, tadi daerah PABEN itu adalah Indonesia, ya plus-plus, kita masuk kawasan, apa namanya, ZTE dan alas kontinent, kemudian di dalamnya ada kawasan PABEN, kemudian di dalam kawasan PABEN ada TPS. Terima kasih.